Kehadiran area hijau meski kecil ukurannya bisa memberikan fungsi rekreasi bagi penghuni rumah maupun orang lain. Dengan hasil arsitek dan skate yang matang dalam mendesain suatu taman tidak hanya mewujudkan keindahan taman, tetapi juga keamanan serta bagaimana taman tersebut dapat menciptakan iklim mikro yang baik bagi sekelilingnya. Untuk menjaga agar tanaman ini tumbuh baik di taman sekeliling rumah, maka diperlukan pemberian pupuk serta penyeraman tanaman tersebut sesuai aturan agar terlihat sehat, hijau dan tetap asri. Berbagai jenis tumbuhan dan aksesoris yang lain dikonsep sehingga menjadi sebuah taman yang dijadikan tempat rekreasi bagi penghuni rumah serta pengunjung dapat dilihat di rumah kediaman pribadi Bupati Sintang yang terletak di Desa Kebong Kecematan Kelam Permai atau sering disebut rumah kopi. Tidak hanya sekedar spot yang bagus untuk berselfie seperti di spot tulisan I Love Sintang, serta jembatan merah ada beberapa spot yang menarik yang bisa dijadikan tempat wisata, sekaligus edukasi, rekreasi pengunjung. Di mana di rumah kopi tersebut juga terdapat beberapa tumbuhan perkebunan seperti kopi, teh, dan beberapa jenis tumbuhan lainnya. Bupati Sintang Jarot Winarno memperbolehkan untuk berselfie di area rumah kopi. Bupati juga mengatakan agar tidak datang hanya untuk berselfie, akan tetapi untuk melihat agrotourism yang lainnya seperti tempat pembibitan teh, tanaman kopi robusta, kelengkeng, dan pagar rumah yang berasal dari tanaman kayu. Silahkan, kalau mau selfie di sini tidak ada masalah. Cuma, saya minta masyarakat itu jangan cuma ke jembatan merah untuk selfie, tetapi juga melihat agrotourism yang lain. Ini kan ada tempat pembibitan teh, dia melihatlah, belajarlah paling tidak. Kok apa teh bisa hidup atau tidak? Yang kedua ada beberapa tanaman saya itu, kopi robusta ada, kelengkeng ada. Nah, itu pagar itu kan dari eukaliptus ya, minyak kayu putih kan, polonnya kan tubuh suruhnya subur juga tuh kan. Ada polon beringin dua, kira-kira gitu. Ya, tidak ada, belum ada niat mau pakai karcis itu tidak ada. Ya, silahkan saja. Selanjutnya, saat ditanya mengenai mengapa jembatan tersebut berwarna merah, Bupati Sintang menjawab bahwa jika kita tidak diferensiasi, maka kita akan mati. Artinya kerja jangan biasa-biasa saja, mesti ada pembeda agar menarik minat untuk yang datang. Ini bahwa, ya, kalau kita tidak diferensiasi, kita mati. Jadi kita nih, kerja ini jangan biasa-biasa saja, jadi mesti ada pembeda. Ya, ini kan yang hijau, kawasan hutan, tiba-tiba muncul warna merah, ini kontras kan? Nah, karena dia berbeda lah dikejar-kejar sama orang. Ya, terima kasih.